Positifnya, cuma terkadang posisi saya lagi sibuk-sibuknya, saya dipanggil sama idri saya. Masa sedikit saya serot. Saya dengerin itu, impinya ini ikut serot. Haro. Sebenarnya kalau dipikir positif ya, nah, ini sempatan kamu. Sudah. Sudah. Ini alam dirinya bisa jadi perlahan-lahan. Terutama dirumah, ya, jelas sering-sering saja lah. Silahkanlah, Bapak Indri bisa jelaskan apa yang terjadi pada Bapak Indri. Sehingga sampai datang ke sini, tujuannya seperti itu. Seperti itu, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih Bapak Indri Gasek, karena udah menghidupkan waktu dan tempat. Terima kasih Bapak Indri Gasek, ya. Dari video awal sampai sekarang, ikutin terus. Cari bau petuk juga ya? Kembali rumahnya nggak jauh ya? Iya. Cuman, tidak. Bapak Indri Gasek, perjalanan ke sini itu tutup. Apa ya? Ternyata nggak mudah. Cuman, ceritanya nggak mudahnya, kenapa? Bujan apa-apa? Iya, yang pertama hujan. Yang sebelah saya sendirian. Banyak kerintangan lah. Tepasang. Iya, benar. Mulanya orang, posisi hujan, kan nggak ada orang. Tapi Alhamdulillah, yang Tiga, Ujan saya minta tolong sama Mas Gasek. Gimana ya? Biar saya punya dup yang lumayan lah. Kan Mas Gasek biasa main misteri, tapi bisa bergantung saya dengan keadaan saya yang punya anak. Mbak Tuhan punya anak? Iya. Punya suami juga? Agak. Suami? Kok nggak ikut ke sini? Nggak tahu kemana. Oh, sebenarnya nggak tahu kemana. Bang! Nggak tahu kemana suaminya, Bang. Oh! Sudah, 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 sudah. Jadi pekerjaan utamanya, banyak Mbak Gidri nih penyanyi. Sepijok, secak, padahal. Tentu kok bisa kecil kiram, datang ke sini, mungkin tanya ke Mas Gana, kebukan sama yang lain, aja begitu. Ya, karena saya melihat Mas Gasek, kayaknya orangnya juju. Oh, orangnya juju di mana? Enggak, enggak masing-masing lah. Kasek Kampai? Terus apa lagi, Mbak Indri, yang tadi Mbak Indri sempat obrolin? Itu detailnya, ya detailnya, ini biar teman-teman. temennya itu gimana temennya berhasil berhasil berhasilnya gimana bisa ceritain ya 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 cukupnya rame walaupun kondisi seperti ini ya ya tetap saja ada kalau ini karena saya punya tanggung jawab anak harus dikasih makanan dan itu si temennya itu udah merasa sama juga tapi udah sempet baik-baik gimana cerita ini lagi di sini ya bisa-bisa kalau saya percaya kalau tinggal saya masuk itu dia udah mulai kemarin ke sana terus pas dan datang orangnya kurang gimana ya kurang enak lah berarti saya masuk itu dia udah mulai dari bahasa itu beda lah mas tadi awalnya kita hidupkan jaga jarak ya lama-lama saya merespon dia pertanyaan jadi apa yang masuk respon itu ya dia apa sih Mbak itu mudah-mudahan saya udah mulai saya tolak kalau teman saya bilang dia berarti sangat enggak keluar biaya tapi setelah ya emang gratis tapi asal-asal kau mau di respon respon kalau tanya apa ini maksudnya Mas Gujalan tolong dijelaskan seperti itu ini pasti mbaknya itu Hai merespon kalau mbak inti merespon dia maunya apa menurutin hati-hati kalau enggak harus supaya silahkan mbak inti namanya datang sana kan gratis ya nggak bawa uang ya ya terima kasih